Persatuan menembak sasaran dan berburu seluruh Indonesia merayakan hari jadi yang ke-62. Kedepan perbakin optimistis dapat jadi salah satu penyumbang emas di sejumlah kejuaraan menembak. Dengan pengalaman menembak baik di kejuaraan regional maupun internasional, diharapkan atlet menembak tidak demam panggung. Selain mempersiapkan atlet untuk berbagai kejuaraan, perbakin juga terus melakukan penyaringan atlet dengan mengadakan lomba setiap bulan, baik offline maupun online di setiap daerah. Pada perayaan hari jadi perbakin yang ke-62 ini, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jondi Suprianto mantan Kasum TNI berjanji perbakin akan terus melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana untuk meningkatkan kemampuan atlet menembak. Jadi tugas saya bagaimana mengantarkan atlet menembak Indonesia menjadi juara dunia, itu saja misi saya. Jadi semua saya lakukan, semua saya penuhi sarana-prasaranya bagaimana atlet kita menjadi juara dunia, dan kita memberikan pengalaman pada seluruh atlet untuk mengikuti event-event internasional. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, serta dilakukannya uji coba baik regional maupun internasional, diharapkan dapat menjadikan perbakin sebagai penyumbang emas terbanyak, baik event SEA Games, Asian Games, Olimpiade maupun multi-event lainnya bagi negara Indonesia. Dari Jakarta, Rizki Iwala Eman, AINews melaporkan.